100 kristal bela diri adalah jumlah yang tak terbayangkan di mata orang-orang dari kerajaan peringkat menengah. Bahkan sumber daya yang diterima kerajaan-kerajaan berperingkat rendah dari dinasti dalam setahun tidak dapat mencapai jumlah ini. Oleh karena itu, semua orang terkejut. Orang-orang dari kerajaan Silan juga tercengang. Hua Yunlong mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, bukan karena dia ragu Feng Hao akan menundukkan kepalanya padanya, tetapi karena latar belakang pria berkulit putih ini. Bagaimana latar belakangnya bisa sederhana jika dia bisa dengan santai membuang 100 kristal bela diri? He he. Semua antek mengungkapkan senyum bangga. Melihat tatapan kaget di sekitar mereka, mereka semua menjadi sombong dan sombong. Adapun kedua gadis itu, mereka berdiri diam di samping pemuda itu dan memandangnya, seolah-olah mereka tidak mendengar suara-suara di sekitar mereka. Di dunia mereka, pemuda ini sepertinya satu-satunya yang ada. He he. Menahan permusuhan di wajahnya, Feng Hao mengungkapkan senyuman lucu. 100 kristal bela diri. Cek-cek, jumlahnya tidak sedikit. Tentu saja, kalian kerajaan peringkat menengah hanya dapat menerima jumlah ini dalam setahun. Melihat Feng Hao seperti ini, pria berkulit putih itu semakin bangga. Pandangannya tertuju pada ketiga gadis itu, seolah-olah mereka sudah menjadi miliknya, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Begitu banyak kristal bela diri, mungkinkah keluargamu memiliki tempat perjudian? Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya. He he, anak malang sepertimu cukup berpengetahuan. Anda sebenarnya tahu tentang keberadaan sarang perjudian. Para antek segera mendatanginya lagi. Nak, dengarkan baik-baik, orang di depanmu adalah putra kedua dari sarang perjudian keluarga Suang, Suangbi. Bertingkah keren. Feng Hao tercengang. Lalu, senyuman di wajahnya melebar. Haha. Of. Suara tawa terdengar dari sekeliling. Orang-orang itu menahan tawa mereka sampai wajah mereka benar-benar merah. Mereka semua memandangi tuan muda yang memerah itu dengan ejekan. Nama ini terlalu luar biasa. Budak terkutuk. Suangbi mengangkat tangannya dan menamparkan penjilat itu ke tanah. Ketika dia melihat para wanita itu menutup mulut dan cekikikan, dia dengan kejam menendang pria itu beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Sial, reputasinya yang termasyur hancur karena nama ini. Berhenti tertawa. Dengan wajah muram, dia berteriak ke arah sekelilingnya. Segera, suara gemerisik itu berhenti. Meskipun banyak orang tidak mengetahui kekuatan seperti apa tempat perjudian itu, para lelaki tua itu tahu betul. Bagaimana kekuatan yang bisa menduduki suatu wilayah di reruntuhan primordial desolate bisa menjadi sederhana. Yang terpenting, keluarga Suang mampu menempati sebidang tanah di kota Kekaisaran. Ini berarti keluarga Suang tidak sesederhana sekedar menjadi kuat. Untuk dapat membangun pijakan di kota Kekaisaran, ini berarti keluarga Suang memiliki dua faktor penting. Pertama, mereka mempunyai pendukung yang sangat kuat. Kedua, ada kemungkinan seseorang dari keluarga Suang berada di Gunung Sengking. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk membangun pijakan di kota Kekaisaran. Berengsek. Dia menatap Feng Hao dengan wajah muram. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Hao akan mati berkali-kali lipat. Pembunuhan tidak diperbolehkan di kota Kekaisaran kecuali ada tantangan yang dikeluarkan dan kedua belah pihak menyetujuinya. Hanya dengan begitu mereka bisa bertarung sampai mati di arena hidup dan mati. Itu sebabnya dia belum bergerak. Kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Suang Bi bertanya sambil mengertakkan gigi. Dengan baik. Senyum di wajah Feng Hao memudar saat sedikit keceriaan melintas di matanya. Tuan Muda Yang Sok, apakah tempat perjudianmu besar? Huff, tentu saja. Suang Bi mendengus dingin, terlihat agak sombong. Nak, pernahkah kamu mendengar tentang sarang perjudian keluarga Suang, salah satu dari sepuluh sarang perjudian terbaik di kota Kekaisaran? He he, nak, apakah kamu masih berpikir kamu bisa hidup setelah menyinggung Tuan Muda kita? Seratus kristal bela diri terlalu murah untukmu. Para pelayan ini sekali lagi mulai menuntut Tuan mereka. Kegilaan mereka menyebabkan ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Hai. Ya Tuhan, itu adalah sarang perjudian keluarga Suang, salah satu dari sepuluh sarang perjudian terbaik di kota Kekaisaran. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Cek cek, sayang sekali ketiga wanita cantik itu. Para pengamat berdiskusi dengan lembut. Wajah Hua Yunlong langsung menjadi gelap. Kekuatan seperti itu hanya ada di Kerajaan Silan. Bahkan Kerajaan Tingkat Tinggi tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Dia tampak getir, tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan. Namun, melihat Feng Hao masih tenang, dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Oh, lumayan. Feng Hao mengangkat alisnya dan senyum lucu di sudut mulutnya semakin dalam. Dengan adanya lusong, dia yakin keselamatannya akan terjamin. Lelucon yang luar biasa. Hanya ada dua ahli rilem martial king di seluruh kota Kekaisaran. Apalagi lusong punya identitas lain. Seorang ahli pandai besi. Lusong adalah satu-satunya master yang bisa menempa senjata spiritual tingkat tertinggi di kota Kekaisaran. Sebuah sarang perjudian berukuran sedang, kekuatan seperti itu paling banyak setara dengan kekuatan besar di kota An. Bahkan mungkin lebih rendah. Senang rasanya kamu tahu apa yang baik untukmu. Dengan membalikkan tangannya, Zhuangbi mengeluarkan potongan-potongan kristal bela diri yang berkilauan dan tembus cahaya. Di bawah sinar matahari yang terik, kristal bela diri memantulkan cahaya yang menyilaukan, membuat penonton sulit membuka mata. Ya Tuhan, dia mengeluarkan seratus kristal bela diri bersamanya. Zhuangbi ini benar-benar sesuatu. Seratus kristal bela diri, cek-cek, ini terlalu boros. Kerumunan di sekitarnya segera menjadi gempar karena tumpukan besar kristal bela diri. Mereka bahkan tidak berani membayangkan martial kristal dalam jumlah besar, tapi sekarang itu tepat di depan mata mereka. Dalam sekejap, mata mereka dipenuhi keserakahan. Keserakahan mereka membuat orang-orang dari keluarga Zhuang semakin berpuas diri. Hal ini membuat mereka semakin merasa bangga pada diri mereka sendiri. Wan Sin dan Joan of Arc juga membuka mulut kecil mereka dan menyipitkan mata. Haha, baiklah, berhenti pamer. Di antara kerumunan, hanya ekspresi Feng Hao yang tidak berubah. Dia melambaikan tangannya dengan santai, seolah dia tidak peduli dengan seratus kristal bela diri sama sekali. Seratus kristal bela diri? Bagi orang seperti dia yang memiliki ribuan kristal bela diri, apa maksudnya? Apa maksudmu? Mendengar ini, Zhuang Bi membuang ekspresi puas di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada dingin. Saya pikir jika saya membutuhkan kristal bela diri, tempat perjudian keluarga Zhuang Anda memiliki banyak kristal tersebut. Jika saya menginginkannya, saya bisa pergi dan mengambilnya. Feng Hao mengangkat alisnya dan senyuman di sudut mulutnya menjadi dingin. He he, karena Tuan Muda Zhuang mengundang saya, maka saya akan pergi dan bersenang-senang. Bagi mereka yang berani merancang wanitanya, tidak peduli siapa itu, tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka, dia akan memastikan keluarga mereka hancur. 282. Apa maksudmu? Zhuang Bi menyipitkan matanya, kilatan tajam muncul di matanya. Tidak banyak, he he. Feng Hao menyeringai, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Saya hanya merasa sedikit gatal dan ingin pergi ke kasino Anda untuk bermain. Mengapa, Tuan Muda Zhuang tidak menyambut saya? Begitu dia mengatakan ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Pernyataannya berarti dia akan melawan keluarga Zhuang. Dia tahu bahwa keluarga Zhuang bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh negara perantara, jadi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia memiliki kepercayaan diri sendiri? Sejujurnya, tidak ada yang menganggap tinggi pemuda dari negara perantara. Bahkan siswa dari Akademi Win Moon memiliki hati nurani yang bersalah. Sebelum dia pergi, Hua Yunlong telah memberitahunya bahwa di dalam kota kerajaan, tidak ada kekuatan yang bisa dilawan oleh kerajaan kabut barat. Dan sekarang, dari apa yang dia katakan, sepertinya ada kekuatan yang besar. Mengapa pemuda yang dikenal sebagai monster ini tidak takut sama sekali? Apa yang dia temui setelah meninggalkan kerajaan? Hua Yunlong sedang berpikir keras. Berdiri di samping Feng Hao, dia mengamati penampilan pemuda itu. Dia sedang bermain. Benar, dia sedang bermain. Hua Yunlong dapat dengan jelas melihat keceriaan di mata pemuda itu. Tapi sekarang, dia bermain dengan keluarga besar di kota kerajaan yang memiliki beberapa martial honorables. Hati Hua Yunlong mulai bergetar. Ia yakin pemuda ini tidak akan melakukan apapun di luar kemampuannya. Dengan kata lain, dia memiliki apa yang disebut keluarga Zhuang di tangannya. Pasti terjadi sesuatu pada orang ini lagi. Hua Yunlong tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia memahami bahwa pemuda ini adalah master pengobatan tingkat bumi dan memiliki keterampilan rahasia yang menakutkan. Namun, jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai ahli pengobatan tingkat bumi, maka identitasnya akan lebih kuat daripada klan Zhuang. Namun, hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Lagipula, hanya ada dua ahli pengobatan tingkat bumi di seluruh dinasti emas. Begitu dia mengungkapkan identitasnya, hampir mustahil baginya untuk hidup damai bersamanya. Bagus. Sangat bagus. Zhuang bisangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya menjadi pucat. Nak, kamu mendekati kematian. Jangan berpikir bahwa kamu aman di kota kekaisaran. Jika tuan mudaku ingin membunuhmu, itu seperti membunuh seekor semut. Cepat minta maaf, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Beberapa antek muncul lagi dan mulai memarahi Feng Hao. Heh. Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik, melirik pena Zhuang, dan mendecahkan lidahnya. Cek cek, siapa sangka rumah judi sebesar itu ternyata tidak berani membiarkan orang berjudi batu. Saya akhirnya melihatnya sendiri. Nak, apa yang kamu bicarakan? Enyahlah, tidak ada tempat bagi budak anjing sepertimu untuk berbicara di sini. Kulit Feng Hao berubah. Seperti binatang buas, aura ganas keluar dari dirinya. Matanya berkedip dan bibirnya melengkung. Mungkinkah budak anjing sepertimu bisa mewakili keluarga Zhuang? Sejak dia menyempurnakan energi esensi kilin api, Feng Hao merasa amarahnya menjadi jauh lebih mudah tersinggung. Provokasi sekecil apapun akan menyebabkan suasana hatinya menjadi sangat kejam. Anda, petik 2. Ria yang ingin menyanjungnya begitu tertahan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memerah, dan pembulu darah di lehernya menonjol. Wajah pena Zhuang menjadi gelap. Dia memandang Feng Hao untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan dingin, Jika kamu ingin bertaruh pada batu, kamu harus mempersiapkan cukup banyak untuk bertaruh. He he, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Feng Hao menyipitkan matanya dan menatapnya dengan senyum tipis, penuh keceriaan. Hah. Melirik orang-orang di sekitar, Zhuangpen mendengus dingin, lalu berjalan menuju arah lain kota kekaisaran. Wajahnya garang, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik pemuda yang berani membalasnya. Namun, karena peraturan kota kekaisaran, dia tidak berani melakukannya di depan banyak orang. Aku ingin melihat berapa banyak hal yang harus dipertaruhkan oleh kalian para bajingan malang. Melihat Feng Hao berbicara dan tertawa bersama kedua gadis itu, hatinya menjadi semakin marah. Langkah kakinya juga semakin cepat. Ketika orang-orang ini melihat ada pertunjukan untuk ditonton, mereka semua mengikuti. Mereka juga ingin melihat apakah pemuda ini luar biasa atau bodoh. Orang-orang dari kerajaan kabut barat secara alami mengikuti dari belakang, dan mereka semua memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Terhadap pemuda yang telah menciptakan keajaiban ini, mereka semua menaruh harapan. Apakah dia mampu menciptakan keajaiban lain? Yun Ying diam-diam mengikuti di belakang Hua Yunlong. Wajah cantiknya tidak menunjukkan emosi sedikit pun, dan masih sangat dingin. Tepatnya, setelah kejadian itu, wajah aslinya yang dingin menjadi semakin dingin. Jika bukan karena kompetisi ini, mungkin. Dia melirik ke belakang sosok berjubah hijau itu dengan ekspresi rumit. Yun Ying menyadari bahwa dia tidak dapat melihat pemuda ini lagi. Misalnya, dia hanya seorang marsial spirit tingkat menengah, tapi dia samar-samar merasa bahwa dia jelas bukan tandingan pemuda ini. Mungkin saja dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Dia berjalan tanpa suara. Sejak dia lahir, dia tidak pernah tunduk pada siapapun. Di antara teman-temannya, ada juga orang yang menjadi tandingannya. Namun, dia dikalahkan oleh pemuda biasa-biasa saja yang dia abaikan. Kakek, jangan paksa Yuner. Jika Yuner ingin menikah, dia hanya akan menikah dengan orang yang bisa mengalahkan Yuner. Sosok keras kepala itu samar-samar terlintas di benaknya, menyebabkan wajahnya yang sedingin es diwarnai dengan warna merah samar. Dia melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, dia menghembuskan napas ringan, mengatur emosinya, dan mendapatkan kembali ketenangannya. He he, petik dua. Kedua gadis itu mengepung pemuda di kiri dan kanannya. Wajah lembut mereka memperlihatkan senyuman bahagia, dan payudara mereka yang mengjulang tinggi juga menyentuh lengan pemuda itu. Kenikmatan seperti itu membuat mata para pengamat menjadi merah karena iri. Apa-apaan ini? Apa yang dia lakukan hingga pantas menerima ini? Mereka tidak dapat memahami mengapa kedua gadis cantik ini akan jatuh cinta pada seorang pemuda yang biasa-biasa saja dan hampir biasa-biasa saja. Baiklah. Feng Hao menarik napas dalam-dalam, menekan api jahat yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Lain kali, mari kita lihat apakah kalian berdua masih berlarian sembarangan. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk dahi kedua gadis itu. Tidak ada sedikitpun rasa bersalah di wajahnya, yang ada hanya cinta. Bukan salah mereka karena menjadi cantik, itu salahnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengintimidasi dunia. Mungkin aku terlalu rendah hati. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman setan dan dingin. Kalau begitu, aku akan mulai dengan keluarga Zhuang. Dia harus membangun kekuatannya. Keluarga Zhuang dianggap sebagai kekuatan terkenal di kota Kekaisaran. Itu adalah target yang paling cocok. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia telah menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Feng Hao tersenyum pada Hua Yunlong ketika dia melihat ekspresi sedikit khawatir di wajahnya. Saya sangat mengantuk. Mari kita lihat apakah saya bisa menulis besok. Jika saya bisa, saya akan menulis besok pagi. 283. Sekelompok orang yang berjalan di jalan menarik banyak perhatian. Beberapa orang yang suka ikut bersenang-senang mengikuti mereka. Hei, bukankah itu Tuan Muda Kedua Keluarga Zhuang? Apakah seseorang menyinggung perasaannya? Sepertinya seseorang akan sial lagi. Beberapa penduduk kota Kekaisaran mengenali Tuan Muda Zhuang Bi ini, yang penuh dengan perbuatan jahat. Melihat wajahnya yang pucat dan penuh dengan niat membunuh, mereka mulai berdiskusi. Mungkinkah ini perampokan lagi? Ketika mereka melihat penampilan cantik Wan Sin, Johan of Arc, dan Yun Ying, mereka tiba-tiba menyadari. Jelas sekali, ini bukan pertama kalinya Zhuang Bi melakukan ini. Namun, kali ini, dia sepertinya mendapat hambatan. Karena penasaran, semakin banyak orang berkumpul. Setelah berjalan setengah jalan, jumlah orang bertambah dari beberapa lusin menjadi beberapa ratus. Mereka bergegas menuju ke arah rumah judi keluarga Zhuang. Tak lama kemudian, masa sampai di depan sebuah gedung yang sangat mewah. Papan namanya terbuat dari tiga kata besar. Rumah judi keluarga Zhuang. Di pintu masuk berdiri empat pria kekar. Dilihat dari penampilan mereka, tidak ada satupun yang lebih rendah dari alam roh bela diri. Begitu mereka melihat Zhuang Bi berjalan mendekat, mereka mendatanginya dengan wajah tersanjung. Tuan muda kedua, Anda kembali. Hah. Zhuang Bi mendengus dan berbalik. Saat dia melihat tatapan kaget itu, dia merasa sedikit bangga. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Lalu, dia berkata kepada Feng Hao, kita sudah sampai. Ayo masuk. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia menarik kedua wanita itu dan berjalan masuk. Kemudian, kerumunan itu segera mengikuti. Berjudi. Semua orang menyukai perjudian. Itulah sebabnya banyak penjudi yang terlibat secara mendalam di dalamnya. Namun, masih banyak penjudi. Jika bukan karena keberadaan orang-orang ini, industri perjudian batu tidak akan sukses. Hah. Zhuang Bi mendengus dingin. Dia melemparkan lengan bajunya dan mengikuti mereka masuk. Seorang petugas perjudian parubaya, orang yang menyimpan rekening di rumah judi, masuk. Ketika dia melihat sekelompok orang bergegas masuk, wajahnya bersinar dan dia naik untuk menyambut mereka. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Zhuang Bi masuk dengan wajah gelap. Tuan muda kedua. Petugas perjudian parubaya mendatanginya dengan wajah penuh senyuman. Biarkan dia bertaruh. Zhuang Bi mengabaikannya dan menunjuk langsung ke arah Feng Hao. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Layani dia dengan baik. Jangan biarkan dia mengatakan bahwa kasino keluarga Zhuang bukanlah tuan rumah yang baik. Apakah kamu mengerti? Hmm. Petugas perjudian itu terkejut sesaat sebelum mengangguk berulang kali. Ya, ya. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Feng Hao. Dia melirik pemuda tampan itu, dan tanpa sengaja matanya tertuju pada kedua wanita itu. Pupil matanya membesar, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Matanya berkedip, dan dia sepertinya memahami sesuatu. Apakah kamu di sini untuk berjudi batu? Feng Hao berpakaian biasa, namun dia memiliki dua wanita cantik di sisinya. Dengan sekali pandang, petugas perjudian itu tahu apa yang sedang dilakukan tuan mudanya. Jadi, saat dia berbicara, matanya samar-samar mengandung sedikit kecemburuan saat dia melihat ke arah Feng Hao. Ya, ayo berjudi untuk bersenang-senang. Feng Hao mengangkat sudut bibirnya. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan Marsial Crystal, ambil dulu. Beritahu saya jika Anda sudah cukup. Oke. Melihat Zhuangbi mengangguk sedikit, petugas perjudian menerima Marsial Crystal dan memimpin sekelompok orang ke dalam rumah judi. Rumah judi itu sangat besar, dan ada ribuan orang di dalamnya. Segera, terdengar suara berisik dan desahan di antara kerumunan. Pasang surut yang besar sangat umum terjadi di ruang perjudian. Saudara Hao, apa ini? Joan of Arc tiba-tiba melihat sekeliling dengan matanya yang besar dan berair. Matanya penuh rasa ingin tahu. Wan Xin juga sama. Kedua wanita ini baru pertama kali mendengar tentang rumah judi tersebut, sehingga mereka sama sekali tidak memahaminya. Haha. Feng Hao terkekeh dan menarik kedua gadis itu kerak di samping. Dia mengambil batu yang belum dipotong dan menjelaskan, ini disebut batu yang belum dipotong. Kristal bela diri dan bahkan besi roh yang digunakan untuk menempas senjata roh semuanya diperoleh dari batu yang belum dipotong ini. Apakah kamu mengerti sekarang? Desis, petik 2. Kristal bela diri dipotong dari batu-batu ini. Senjata spiritual, besi rohani. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mulut kedua gadis itu terbuka lebar, dan wajah cantik mereka dipenuhi keheranan. Saudara Hao, mengapa batu yang belum dipotong ini masih murah? Wan Xin menunjuk harga batu yang belum dipotong di tangan Feng Hao dan bertanya. Idiot, bagaimana mungkin setiap biji mengandung kristal bela diri dan besi spiritual? Feng Hao mengulurkan tangan dan mencubit hidung gadis itu dengan erat. Lalu beliau menjelaskan aturan main judi batu. Jadi begitu. Orang-orang dari kerajaan lain semuanya memiliki ekspresi kesadaran di wajah mereka. Tatapan mereka menyapu batu-batu yang belum dipotong di rak, dan semuanya memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan rasa ingin tahu. Aturan seperti itu tentu saja menarik minat mereka. Apakah kamu ingin bermain? Melihat kedua wanita itu juga sangat ingin mencoba, mata Feng Hao bersinar dengan kasih sayang. Jika kamu ingin bermain, silakan pilih. Sekarang dia adalah seorang Nofeo Riche, dia tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit. Apalagi ada seseorang yang membayar tagihannya. Ketika mereka melihat dua wanita muda cantik memilih batu mereka, mereka langsung menarik perhatian para penjudi di aula. Efek dari wanita cantik menyebabkan tatapan seluruh aula terfokus pada mereka saat mereka menyaksikan tindakan mereka dengan penuh minat. Feng. Hua Yunlong mengerutkan kening dan mendekat. Melihat klan Zhuang begitu kuat, dia menjadi semakin khawatir. Penatua Hua, jangan khawatir. Feng Hao memberinya tatapan meyakinkan. Dia tidak menjelaskan banyak hal dan berjalan menuju kedua wanita itu. Bukalah sendiri. Mungkin ada besi spiritual di dalamnya. Jika demikian, kamu bisa menempas senjata spiritual. Melihat kedua gadis itu ragu-ragu, wajah Feng Hao penuh dengan senyuman saat dia menyemangati mereka. Bolehkah aku membukanya? Setiap batu yang belum dipotong di sini bernilai lebih dari 20 ribu koin emas. Harga awalnya adalah 30 ribu koin emas. Harganya yang begitu mahal membuat kedua wanita itu sedikit cemas. Tentu saja. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia berbalik dan berkata, petugas perjudian, catatlah. Jika cukup, tolong ingatkan saya. Setelah mencatat harganya, kedua wanita itu melihat batu-batu yang belum dipotong di tangan mereka. Mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka sedikit merah. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran dan harapan. Buka dan lihat apakah ada besi spiritual di dalamnya. Feng Hao mengangkat alisnya dan terus menyemangati mereka. Hasilnya jelas sekali. Dua batu yang belum dipotong bernilai 70 ribu koin emas, tapi itu hanyalah tumpukan tanah. Dalam sekejap, antusiasme di hati para murid kerajaan meredah. Manfaat absolut dibangun di atas risiko absolut. Baiklah, baiklah. Itu hanya beberapa puluh ribu koin emas. Melihat kedua wanita itu menatapnya dengan ekspresi bersalah, Feng Hao tersenyum malu dan berkata dengan nada main-main. Apakah Anda ingin melanjutkan? Hah. Kedua wanita itu memutar mata ke arahnya. He he. Feng Hao terkeke, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan sikap heroik, kalau begitu awasi aku. He. Melihatnya seperti ini, Zhuang Bi, yang berada di samping, mengerutkan bibirnya dengan jijik. 284. Rumah perjudian keluarga Zhuang cukup terkenal di kota Kekaisaran. Itu menduduki peringkat 10 besar di antara rumah Zhu di menengah. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya itu. Saat ini, rumah judi sedang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ini menarik semakin banyak orang untuk masuk ke dalam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka juga mulai ribut, menyebabkan semakin banyak orang bergegas masuk ke rumah perjudian keluarga Zhuang. Linger, menurutmu apa yang ada di dalam batu yang belum dipotong ini? Telapak tangan Feng Hao melewati biji satu per satu. Beberapa saat kemudian, dia berhenti dan mengambil biji senilai 43 ribu koin emas di tangannya. Kristal bela diri. Johan of Arc begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia merai erat sudut ke meja Feng Hao dan berkata setelah beberapa saat. Di mana sinir? Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia menoleh dan bertanya pada Wan Xin. Itu pasti besi spiritual. Reaksi Wan Xin mirip dengan Johan of Arc. Matanya yang berair dipenuhi kegembiraan. Ini bukanlah batu pertama yang belum dipotong. Dalam waktu singkat, sikap semua orang berubah. Apa yang terjadi dalam waktu singkat sungguh tak terlupakan bagi semua orang. Pemuda itu secara acak memilih batu, dan yang pertama dia dapatkan adalah besi spiritual. Penonton langsung gempar dan mendesah atas keberuntungannya. Wajah Zhuang Bi dan yang lainnya bergerak-gerak. Meskipun besi spiritual hanyalah besi biasa, ia masih bernilai beberapa kristal bela diri. Hal ini menyebabkan mereka mengutup dalam hati. Bukankah nasib sial anjing ini terlalu aneh? Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Zhuang Bi dan yang lainnya berubah dari marah, terkejut, takjub, dan akhirnya takjub. Mereka memandang pemuda itu seolah-olah sedang melihat monster. Dia telah memilih total 12 batu, dan pada akhirnya, dia mendapatkan 2 besi spiritual dan 7 kristal bela diri. Apakah hasil ini benar-benar suatu kebetulan? Seluruh penonton mendidih karena kegembiraan. Mata para penjudi memerah saat mereka memandang pemuda itu dengan semangat membara, berharap dia akan menciptakan lebih banyak keajaiban. Sial, jika ini benar-benar keberuntungan, maka itu terlalu menantang surga. Dan para siswa Akademi Bulan Angin, yang pada awalnya merasa takut, sekarang memandangnya dengan hormat. Pemuda ini benar-benar maha kuasa. Iya, keberadaannya sendiri merupakan keajaiban. Mulut Yun Ying juga terbuka lebar saat dia melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Dia telah mendengar sedikit tentang perjudian batu dari Yun Siong. Ia tahu bahwa judi batu itu sangat menggiurkan. Hal ini dapat membuat orang kaya dengan cepat, namun pada saat yang sama, dapat dengan mudah menghancurkan keluarga seseorang. Benda ini tidak boleh disentuh. Tapi sekarang, dia tidak bisa menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Mungkinkah dia adalah guru Siang Si yang disebutkan kakek? Sebuah pikiran muncul di benaknya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Sebelumnya, ketika Yun Siong mendeskripsikan Grandmaster Siang Si, dia telah menggunakan semua kata yang dapat dia pikirkan. Singkatnya, Grandmaster Siang Si adalah perwujudan kekayaan, jenis yang bisa menggunakan kristal bela diri untuk membuka jalan. Aneh, bagaimana dia melakukannya? Hua Yunlong juga telah pulih dari keterkejutan dan ketenangan awalnya. Dia menyadari bahwa pemuda ini menjadi semakin tak terduga. Dia secara alami tahu tentang Grandmaster Si yang Si dan telah melihatnya beraksi. Namun, pada saat ini, mata Feng Hao benar-benar tenang, tanpa sedikitpun kelainan. Ini berarti dia belum menguasai teknik mata apapun. Ada berbagai macam keraguan di benaknya, tapi dia tidak bisa menanyakannya sekarang. Dia hanya bisa menahan mereka dan menanyakan kapan dia kembali. Dia bukan lagi dia yang sama dari kerajaan Silan. Hua Yunlong menyadari bahwa pemuda di hadapannya telah banyak berubah. Dia menjadi sedikit asing. Apakah kamu sudah mencatat harganya? Feng Hao bertanya dengan dingin sambil melirik petugas perjudian, yang wajahnya pucat pasi. Iya saya punya. Petugas perjudian kini berada dalam posisi yang sulit. Dia memegang sebuah buku di tangannya dan tangannya gemetar terus-menerus. Butuh banyak usaha baginya untuk menuliskan harganya. Bonusnya untuk bulan ini, dan bahkan untuk tahun ini, telah hilang. Ayo, ayo, ayo. Coba lihat. Apakah itu Marsial Crystal atau Spiritual Iron? Berbalik, wajah Feng Hao kembali tersenyum. Dia memegang batu mentah berukuran setengah wastafel di tangannya dan membawanya ke Wanshin. Dia berkata sambil tersenyum, Siner, buka saja. Apapun yang kamu temukan, itu milikmu. Benar-benar. Wanshin juga sangat bersemangat. Dia mengambil batu mentah itu dan matanya yang berkabut bersinar karena antisipasi dan kegembiraan. Syah-syah, petik dua. Bongkahan besar tanah berjatuhan, dan jumlah bahan mentah berkurang dengan cepat. Karena dia belum pernah memotong batu mentah sebelumnya, kendali atas kekuatannya tidak terlalu baik. Itu bersinar. Seseorang berteriak kaget. Ya Tuhan, ini besi spiritual lagi. Setelah seruan itu, perhatian semua orang tertuju. Batu mentah yang penuh bongkahan telah hilang. Apa yang tersisa di tangan Wanshin adalah sepotong besi spiritual hitam yang mengalir dengan cahaya. Ini bukan lagi sepotong besi spiritual biasa. Besi spiritual tingkat rendah. Beberapa penjudi yang mengetahui nilai besi spiritual berseru dengan keras. Seketika, suara orang yang terengah-engah terdengar. Sebuah batu mentah yang bernilai lebih dari 40 ribu koin emas sebenarnya adalah sepotong besi spiritual tingkat rendah. Apakah ini benar-benar bertentangan dengan tatanan alam? Mendengar seruan di sekelilingnya, wajah Zhuangbi berubah menjadi biru dan ungu, lalu ungu dan kemudian biru. Yang dia hadapi bukanlah domba gemuk yang menunggu untuk disembeli, melainkan serigala lapar, serigala lapar yang sudah lama haus. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bisakah dia mengatakan di depan ribuan orang bahwa dia tidak akan berjudi untuk Zhuangbi? Jika itu terjadi, rumah judi Zhuangbi akan berakhir. Oleh karena itu, meski giginya patah, dia hanya bisa menelan darah di perutnya. Dia menuai apa yang dia tabur. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pemuda dari kerajaan perantara bisa menjadi begitu aneh. Bisa dibilang dia beruntung mendapatkan satu batu mentah, namun dia sangat beruntung mendapatkan dua batu. Namun, ini sudah menjadi batu mentah ke-10, dan dia hanya memilih 13 batu mentah. Tidak mungkin Tuan Xiangxi. Mata pemuda itu jernih, dia yakin akan hal ini. Namun, jika bukan guru Xiangxi, bagaimana dia bisa menjelaskan fenomena aneh di depannya? Dia panik, sungguh panik. Apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku? Memegang sepotong besi spiritual yang beratnya sekitar 1 kilogram, Wan Xin menatap pemuda itu dengan penuh harapan. Dengan sepotong besi spiritual ini, dia bisa memiliki senjata spiritual. Alat roh adalah senjata yang dirindukan setiap seniman bela diri bahkan dalam mimpi mereka. Tentu saja, karena tebakanmu benar. Feng Hao tidak peduli sama sekali. Sepotong besi spiritual yang bernilai jutaan koin emas diberikan begitu saja, yang membuat para penjudi di sekitarnya terkesiap. Orang ini terlalu murah hati. Apakah dia mengira besi spiritual ini adalah sebuah batu? Baiklah, Linger, jangan marah. Ada besi-besi spiritual di mana-mana. Lihat, aku akan pergi dan mengambilkannya untukmu. Melihat Joan of Arc, yang sedang menarik-narik ujung bajunya dan mencibir mulut kecilnya, Feng Hao mengulurkan tangan dan mengusap rambut lembutnya. Kemudian sambil memegang tangan kecilnya, mereka berjalan kerak tempat batu-batu mentah diletakkan. 285. Semua orang yang hadir ketakutan ketika mendengar itu. Apa yang dia maksud dengan, di mana-mana? Apa yang dia maksud dengan, pergi dan ambil saja? Namun, karena perilaku Feng Hao sebelumnya, mereka semua tetap diam. Ketika mereka melirik ke arah wajah pucat Zhuang Bi, mereka semua menatapnya dengan mata sombong. Berita tentang perbuatan jahatuan muda kedua Zhuang telah lama menyebar di daerah ini. Ketika mereka melihat Wan Xin, Joan of Arc, dan Yun Ying, tiga wanita cantik yang menakjubkan, mereka bisa menebak seluk-beluk masalah tersebut. Kali ini, mereka akhirnya menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Adapun para murid kerajaan yang datang bersama mereka, mereka semua bersemangat. Mereka melihat rak bahan mentah di sekitar mereka dan tampak bersemangat untuk mencobanya. Akhirnya orang pertama tidak tahan lagi. Kemudian, yang kedua, ketiga, dan akhirnya, mereka semua bergegas maju seolah-olah takut dirampok jika tertinggal. Perilaku seperti ini mengejutkan para penjudi. Di mata mereka, orang-orang ini tampak sakit. Adapun Feng Hao, yang sedang memeluk kedua wanita itu, ketika dia mendengar suara di belakangnya, dia hanya berbalik untuk melihat mereka. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Melihat dari pinggir lapangan dan menikmati kemalangan orang lain, dia telah melihat semuanya. Setelah beberapa saat, orang-orang itu menukar semua uang yang mereka miliki dengan bijih dan mulai membuka bijih dengan semangat tinggi. Tidak lama kemudian, wajah mereka menjadi gelap. Benar saja, seluruh tabungan mereka berubah menjadi tumpukan tanah dan berserakan di lantai. Hal ini menyebabkan banyak orang menertawakan mereka. Idiot! Jika mendapatkan uang begitu mudah, mengapa mereka membuka rumah judi untuk mendapatkan uang? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi mereka tidak dapat mengubah kenyataan kejam tersebut. Tabungan mereka berubah menjadi tumpukan kotoran begitu saja. Pembohong! Kalian semua pembohong! Beberapa orang tidak dapat menerima pukulan ini dan segera mulai menimbulkan keributan. Lemparkan mereka keluar. Karena mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, orang-orang ini benar-benar datang mengetuk pintu mereka. Dalam sekejap, sekelompok penjaga bergegas keluar dari rumah judi dan memukuli para murid elit hingga wajah mereka bengkak. Kemudian, mereka diusir dari rumah judi tersebut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Sehubungan dengan ini, Feng Hao hanya tersenyum sambil memeluk kedua wanita itu. Tangannya perlahan-lahan menyapu biji-biji itu sambil mengambil biji-biji itu satu per satu. Pada saat ini, di mata semua penjudi, Feng Hao telah menjadi seorang playboy. Setiap kali dia mengambil sepotong bahan mentah, dia akan meminta kedua gadis itu menebaknya. Jika tebakannya benar, dia akan memberikannya kepada mereka tanpa ragu-ragu. Kemurahan hatinya membuat semua orang malu. Pada saat yang sama, tingkat kemunculannya sangat tinggi. Dari setiap empat bahan mentah, tiga di antaranya mengandung kristal bela diri, dan beberapa bahkan mengandung besi spiritual. Metode seperti itu menyebabkan semua orang terkejut, dan rasa dingin muncul di hati mereka. Itu terlalu menakutkan. Bahkan master batu tingkat bumi pun mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan santai, bahkan tanpa melihatnya dengan cermat. Singkatnya, semua yang terjadi sekarang terlalu aneh. Jika seseorang mengatakan bahwa dia mahir dalam seni batu geomansi, dia tidak memperlihatkan teknik matanya. Namun, jika dikatakan itu adalah keberuntungan, maka itu terlalu menantang surga. Tuan muda kedua, apa yang harus kita lakukan? Pria berpenampilan pencuri itu mendekati Zhuangbi dan bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Mata Zhuangbi kosong saat dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia bukan serigala lapar, dia hanyalah dewa wabah. Dia telah mengundang dewa wabah kembali, dan sekarang akan sulit untuk mengusirnya. Setelah berjalan di sekitar area tersebut, mereka menemukan total 653 biji, 11 keping besi spiritual, 2 keping besi spiritual tingkat rendah, dan 586 kristal bela diri. Ini adalah jumlah total rumah Judy klan Zhuang. Feng Hao dengan enggan melihat bahan mentah yang diselimuti kabut spiritual. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tidak punya pilihan. Aura umu timur belum mencapai tahap pencapaian hebat, jadi dia hanya bisa mengandalkan bola kecil sebagai alat curang. Terima kasih, Tuan Muda Kedua Zhuang. Melihat wajah pucat pasi Zhuangbi, sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman lucu. Di bawah tatapan membunuh Zhuangbi, Feng Hao sekali lagi membuka mulutnya untuk berbicara. Sekarang, semua yang ditempatkan di sini adalah sampah. Saya harus menyusahkan Tuan Muda Kedua Zhuang untuk mengubahnya. Jangan gunakan sampah untuk menakut-nakuti orang. Ini akan mempengaruhi reputasi kasino Anda. Wow, petik 2. Tiba-tiba terjadi keributan. Wajah semua orang dari keluarga Zhuang berubah menjadi ungu. Ada puluhan ribu bahan mentah di area biasa, yang mewakili miliaran koin emas. Tapi sekarang, Feng Hao telah menyatakan mereka sebagai sampah. Jelas sekali bahwa dia memaksa keluarga Zhuang menemui jalan buntu. Siapa yang mampu menanggung kerugian sebesar itu? Kamu memfitnahku. Mata Zhuangbi memerah saat dia melihat pemuda di depannya. Dia mengatupkan giginya dan berteriak. Heh. Feng Hao meringkuk bibirnya dan berkata dengan keras, Jika saya mengatakan itu sampah, maka itu sampah. Sekarang, siapapun yang bisa mendapatkan sepotong Marsial Crystal dari bahan mentah ini, saya akan membayar Anda seratus keping. Wow, petik 2. Tidak mungkin. Puluhan ribu bahan mentah semuanya sampah. Satu untuk membayar seratus. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Sebagian besar masyarakat mempercayainya, namun masih ada sebagian yang menolak mempercayainya. Demi seratus keping Marsial Crystal di tangan Feng Hao, mereka telah mengubah seluruh tabungan mereka menjadi debu. Beberapa ratus penjudi telah membuka lebih dari seribu biji. Itu memang benar. Lebih dari seribu keping biji, tetapi tidak satupun Marsial Crystal yang keluar. Segera, hati semua orang terguncang dengan keras. Mereka semua memandang Feng Hao dengan kaget. Pemuda ini hanya melihat sekilas bahan mentahnya sekali, dan dia bisa menentukan semuanya. Mereka tidak mempercayainya. Namun, ribuan bahan mentah tidak mengandung satupun Marsial Crystal. Ini cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada Marsial Crystal atau Spiritual Iron dalam kumpulan bahan mentah ini. Bahkan jika ada satu bagian dari Marsial Crystal, siapa yang masih mau berjudi? Bukankah itu bodoh? Adapun orang-orang dari keluarga Zhuang, wajah mereka pucat dan mereka semua tercengang. Saya akan kembali besok. Saya harap Tuan Muda Kedua Zhuang tidak mengecewakan saya. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Senyuman jahat muncul di wajahnya saat dia memeluk kedua wanita itu dan berjalan menuju pintu. Mendengar ini, Zhuang Bi tidak dapat bertahan lagi. Dia langsung jatuh ke tanah. Matanya kosong saat dia bergumam dengan lesu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Itu adalah bahan mentah yang bernilai miliaran koin emas. Tentu saja, meskipun mereka menghancurkan kumpulan bahan mentah ini, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Bagaimanapun, bahan mentah ini tidak dapat dijual meskipun ditempatkan di sini. Namun, jika mereka menghancurkan semuanya, bahkan rumah judi besar pun akan merasakan kesulitan untuk sementara waktu. Yang lebih buruknya adalah Feng Hao berkata bahwa dia akan kembali besok. Bukankah ini merupakan pengumuman bahwa meskipun mereka menukar bahan mentah ini, dia akan tetap kembali besok. Jika ini terus berlanjut, rumah judi keluarga Zhuang akan ditutup dalam waktu kurang dari setengah bulan. Semua orang memahami hal ini, dan mereka semua memandang anggota keluarga Zhuang dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rumah judi keluarga Zhuang akan hancur setelah memprovokasi orang aneh seperti itu. 286. Langit malam bagaikan air mengalir, dihiasi bintang-bintang. Bulan perak tergantung di langit, menyinari cahaya bulannya yang keperakan. Sungguh indah sekali. Istana itu sangat sunyi. Sesekali terdengar suara kicau serangga yang membuat cahaya bulan semakin indah. Feng Hao mabuk, bukan karena sinar bulan, tapi karena wanita cantik dipelukannya. Wanita cantik itu selembut air, bersandar di sisi kiri dan kanan pemuda itu, mengucapkan kata-kata cinta dan kerinduan yang tak ada habisnya. Saat ini, kedua wanita itu tidak memperjuangkan kebaikannya. Mereka diam-diam bersandar pada pemuda itu, menghirup aromanya yang memabukkan. Mata mereka sedikit tertutup, dan wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Feng Hao bisa merasakan kasih sayang para gadis itu. Kedua wanita muda itu sangat cantik, dan mau tak mau dia merasa kasihan pada mereka. Namun, mereka telah jatuh cinta padanya. Hal ini sangat menyentuh hatinya, dan pada saat yang sama, dia merasakan rasa bersalah. Bagaimana mungkin aku, Feng Hao? Feng Hao menghela nafas, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menjamin keselamatan kedua wanita itu. Hal ini membuatnya merasa sedikit khawatir. Jika bukan karena Little Ball, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah hari ini? Semuanya bergantung pada kekuatan. Saat ini, jika dia adalah Marsial Venerate atau Marsial King, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang gila-gilaan, sehingga dia bisa mengintimidasi yang lain. Turnamen besar segala bangsa. Ini hanyalah langkah pertama. Menjadi kuat saja tidak cukup baginya. Negara yang kuat, klan yang kuat, itulah yang diinginkan Feng Hao. Turnamen besar segala bangsa adalah panggung yang sempurna baginya untuk membuat dirinya terkenal. Jika dia bisa menang, selama dia bisa memasuki Gunung Raja Suci, keselamatan klan Feng tidak akan menjadi masalah, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Namun dengan kekuatannya saat ini, sepertinya ia masih kurang jika ingin menang. Bahkan jika dia menerobos ke puncak alam roh bela diri, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Hari-hari ini, setelah bertarung dengan Cheng Nan beberapa saat, dia merasa monster itu tidak lemah. Begitu mereka menggunakan kartu truf mereka, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Perasaan bahaya membuat hatinya tenggelam. Dia tidak bisa menunggu sepuluh tahun lagi. Masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Misalnya, kanon alkimia yang saleh. Dia hanya seorang yang mencoba-coba, mengandalkan hasil obat dari Raja Alkimia penyempurnaan merah untuk bertahan. Namun, setelah hasil obatnya habis, dia akan dipukul kembali ke keadaan semula. Hanya kelas mistik peringkat tinggi. Apotek seperti ini jumlahnya banyak seperti bulu lembu, dan sama sekali tidak mencolok. Hanya dengan menerobos kerana Hu Zhong, dia akan memiliki keyakinan mutlak. Karena itu adalah titik awal yang sama. Turnamen besar semua negara akan berlangsung selama beberapa bulan, jadi dia masih punya waktu. Saudara Hao. Merasakan tingkah aneh anak muda itu, kedua gadis itu mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung. He he, saya baik-baik saja. Melihat kekhawatiran di wajah kedua wanita itu, Feng Hao langsung tersenyum. Matanya berbinar, Benar, aku punya sesuatu untukmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjang yang memancarkan aura dingin dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Wansin. Ini, apakah ini senjata spiritual? Melihat pedang panjang di tangannya yang dikelilingi oleh udara dingin, Wansin membuka mulutnya dengan manis, matanya penuh dengan keterkejutan. Tentu saja, inilah yang telah disiapkan khusus oleh Feng Hao untuknya. Itu adalah besi spiritual atribut S, senjata spiritual kelas atas atribut S yang ditempa oleh Lusong. He he, apakah kamu menyukainya? Feng Hao sangat puas dengan reaksinya dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Iya saya suka. Sambil memegang pedang panjang, Wansin bisa merasakan energi dingin di dalamnya. Dia tahu bahwa dengan senjata roh ini, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dalam kegembiraannya, gadis muda itu mendekatkan wajahnya. Bibirnya yang hangat meninggalkan bekas lipstik basah di wajah pemuda itu. Gadis muda itu sendiri juga tersipu. Eh. Feng Hao sedikit terkejut dan tersenyum malu. Melihat Joan of Arc yang sedang cemberut, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan pedang panjang lainnya, dan menyerahkannya langsung padanya. Meskipun pedang panjang ini tidak memiliki atribut, itu juga merupakan senjata spiritual kelas atas. Ada cahaya yang mengalir di atasnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah senjata biasa. Mengambil pedang panjang itu, wajah cantik Joan of Arc mekar seperti bunga. Dia membungkuk dan meninggalkan bekasnya di sisi lain wajah Feng Hao. Kemudian, seperti kelinci yang ketakutan, dia segera berdiri, berlari ke samping, dan bermain dengan senjata spiritual. He he. Melihat kedua wanita menari, wajah Feng Hao penuh senyum puas. Apalagi yang bisa dia minta dari wanita cantik seperti itu. Dia bukannya tidak puas, tapi dia merasa sedikit kasihan pada kedua wanita itu. Bagaimanapun, dia tidak bisa memberitahu mereka tentang Qing Wu. Setelah bermain beberapa saat dan merasakan perubahannya, kedua wanita itu semakin senang. Di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa senjata spiritual di tangan mereka mungkin bukan senjata biasa. Terima kasih, Saudara Hao. Kedua wanita itu berkata dengan manis, berkumpul di kedua sisi pemuda itu, dan bersandar erat di sisi pemuda itu. Wajah cantik mereka penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Malam itu mempesona, dan bisikan sepasang kekasih. Kedua wanita itu memberitahunya tentang pemikiran mereka, dan Feng Hao juga memberitahu mereka tentang apa yang telah dia lihat dan dengar. Hanya masalah Qing Wu, dia tidak bisa memberitahu mereka. Petualangan mendebarkan di pegunungan binatang ajaib, pengalaman sepanjang perjalanan, dan reruntuhan kuno yang aneh sangat menarik perhatian kedua wanita tersebut. Jadi, batu-batu yang belum dipotong di ruang perjudian semuanya berasal dari reruntuhan kuno. Iya. Feng Hao mengangguk, itu adalah tempat yang penuh keajaiban, tapi sangat berbahaya. Binatang buas berkepala naga, unikon, dan bahkan dua binatang buas tingkat raja yang muncul malam itu telah sangat merangsang saraf Feng Hao. Di bawah kaki mereka, dia seperti seekor semut, tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Meskipun kedua wanita itu penuh rasa ingin tahu tentang reruntuhan kuno, setelah mendengar kata-kata Feng Hao, mereka menyerah untuk pergi ke sana untuk jalan-jalan. Tanpa kekuatan, apa gunanya pergi ke sana? Eh, ini. Ketika Joan of Arc meletakkan tangannya di dada Feng Hao, dia merasakan sebuah benda berbulu. Dia menegakkan tubuh dan bertanya dengan curiga, Saudara Hao, apa yang ada di tanganmu? Oh, itu binatang kecil. Feng Hao tercengang, dan kemudian dia mengerti. Dia meraih dan mengeluarkan bola kecil itu. Namanya bola kecil. Anak kecil itu terlalu polos. Ia tidur nyenyak, tapi dibangunkan oleh tuan yang tidak bermoral ini. Tiba-tiba, matanya menjadi berair, dan dia menatap Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi. Wow, hal kecil yang lucu. Melihat binatang kecil itu, mata kedua wanita itu berbinar. Mereka mengulurkan tangan dan meraih bola kecil itu. Bola kecil malang itu ingin bersembunyi, tetapi dihianati oleh tuannya. Itu jatuh langsung ke cakar kedua wanita itu, dan jatuh ke dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Feng Hao pura-pura tidak melihat semua ini. Anak kecil itu pantas mendapatkannya. 287. Tuan muda kedua keluarga Zhuang, Zhuang Bi, memiliki reputasi yang terkenal buruk di kota Kekaisaran. Dia adalah salah satu preman muda yang terkenal kejam. Menculik wanita adalah hal biasa baginya. Biasanya, tidak ada yang berani menolaknya ketika mereka mendengar bahwa dia adalah tuan muda kedua keluarga Zhuang. Dia telah berhasil berkali-kali, itulah sebabnya dia begitu melanggar hukum. Dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Dia tidak akan memprovokasi kekuatan besar. Dia hanya menindas kekuatan kecil atau rakyat jelata. Menghadapi pengganggu ini, mereka hanya bisa bertahan. Perjalanannya mulus, dan Zhuang Bi bangga atas keberhasilannya. Pada hari ini, ia bertemu dengan tiga wanita cantik yang mampu menggulingkan suatu bangsa. Dia mengikuti mereka sepanjang jalan, dan ketika dia melihat peserta dari kerajaan tertentu, dia keluar dengan angkuh. Pada akhirnya, dia membawa bencana ke rumah judi keluarga Zhuang. Leluhur tua keluarga Zhuang memuntahkan setegup darah ketika mendengar berita itu. Dia segera memukuli Zhuang Bi tanpa ragu-ragu. Ketika dia mendengar bahwa pemuda itu akan datang lagi, leluhur tua keluarga Zhuang kehilangan nafas dan pingsan. Inilah yang mereka sebut menuai apa yang mereka tabur. Ketika berita itu keluar dari mulut ribuan penjudi, berita itu menyebar ke separuh kota kekaisaran. Ketika mereka mendengar tentang kelakuan aneh pemuda itu, mereka berseru kaget. Sulit bagi mereka untuk mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, masyarakat umum senang dengan kejadian keluarga Zhuang. Mereka bersorak dan bersorak, berharap rumah judi keluarga Zhuang akan ditutup. Itulah sebabnya pintu masuk rumah judi keluarga Zhuang dipenuhi orang di pagi hari. Mereka ingin melihat apakah pemuda itu sehebat rumor yang beredar. Di dalam sebuah ruangan kecil, Feng Hao dan Hua Yunlong duduk berhadapan. Teko teh diletakkan di atas meja. Fiuh! Hua Yunlong meletakkan cangkir teh di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang pemuda yang tenang di sampingnya. Ia merasa pemuda itu telah terlahir kembali dalam dua tahun. Dia bisa melihat basis kultivasi pemuda itu, tetapi dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari pemuda itu. Apalagi ia merasakan ada aura kekerasan yang tersembunyi di tubuh pemuda itu. Aura itu membuat jantungnya berdebar-debar. Feng kecil, aku tidak bisa melihat menembusmu. Hua Yunlong menghela nafas dan berkata langsung. He he. Feng Hao tersenyum dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apakah kamu bisa melihatnya atau tidak. Yang penting adalah saya di sini. Ha ha. Mendengar ini, Hua Yunlong tertawa. Benar, senang sekali kamu ada di sini. Semakin kuat pemuda itu, semakin bermanfaat bagi kerajaan kabut barat. Lagi pula, dia juga merupakan warga kerajaan kabut barat. Keluarganya dan klannya semuanya berada di West Mist. Demikian pula, mereka memainkan kartu emosional. Dia percaya bahwa ketika pemuda ini menjadi kuat, dia tidak akan mengabaikan kerajaan kabut barat. Oleh karena itu, mereka hanya menginginkan hasil dan bukan prosesnya. Apalagi setiap orang punya rahasianya masing-masing. Tidak baik jika meminta terlalu banyak. Dia juga mengetahui hal ini. Sudah waktunya menagi utangnya. Melihat matahari terbit, bibir Feng Hao membentuk senyuman lucu. Dia berdiri dan berkata, Oh benar, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada Pena Tuahua. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan setumpuk pisau panjang dan pedang tajam yang bersinar. Ini adalah beberapa senjata spiritual yang ditempa lusong untuk latihan. Dia menyimpannya hanya karena permintaan Feng Hao. Untuk master pandai besi seperti dia, ini hanyalah item latihan. Namun, semua senjata spiritual ini adalah senjata spiritual tingkat rendah dan bahkan tingkat menengah. Bagi masyarakat awam, senjata spiritual ini sudah menjadi senjata langka. Ini, mungkinkah ini senjata spiritual? Hua Yunlong tercengang dan bertanya dengan heran. Kita harus tahu bahwa besi spiritual sudah menjadi barang langka dan berharga. Jika seseorang ingin memalsukkannya menjadi senjata spiritual, inti esensi dari monster spiritual adalah suatu keharusan. Bahkan jika kedua item itu dikumpulkan, seseorang masih perlu menemukan master blacksmith. Oleh karena itu, terlalu sulit untuk mendapatkan senjata spiritual. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual tanpa tingkatan, setidaknya bernilai beberapa lusin kristal bela diri. Sedangkan untuk senjata spiritual tingkat tinggi dan tingkat rendah, harganya pasti lebih dari 100 kristal bela diri. Terlebih lagi, ini adalah senjata spiritual non-elemen. Mem. Feng Hao menganggup dengan senyuman di wajahnya. Sebenarnya ini hanya daur ulang. Jika dia tidak mengumpulkannya, mereka akan dibuang ketungku oleh Lu Song dan diubah menjadi abu. Ini terlalu berharga. Kamu harus mengambilnya kembali. Hua Yunlong juga membawa senjata spiritual tingkat rendah bersamanya. Secara alami, dia tahu bahwa setiap senjata spiritual ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Oleh karena itu, senjata spiritual di depannya bernilai ribuan kristal bela diri. Elder Hua, terimalah mereka. Feng Hao tersenyum dan membujuk, ini tidak ada gunanya bagiku. Namun, jika diberikan kepada siswa, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Ini akan sangat bermanfaat dalam turnamen besar. Ini. Hua Yunlong ragu-ragu. Dia secara alami mengetahui penggunaan senjata spiritual ini. Jika semua siswa dilengkapi dengan senjata spiritual seperti itu, kekuatan mereka pasti akan berlipat ganda dan akan ada lebih banyak harapan bagi mereka untuk naik kelas. Yang terpenting, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ribuan teratas di tahap kedua. Karena itu masalahnya, aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Setelah berpikir sejenak, Hua Yunlong dengan senang hati menerimanya. Kemudian, dia mengambil senjata spiritual satu persatu dan mengamatinya dengan cermat. Sekali lagi, dia berseru kaget. Pola seperti itu, ketajamannya, bagaimana bisa ditempa oleh orang biasa. Penatua Hua, aku akan keluar. Feng Hao tersenyum dan memanggilnya. Lalu, dia berjalan menuju pintu. Anak ini, seberapa besar peluang yang dia peroleh. Melihat punggung pemuda itu, Hua Yunlong bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia menyimpan senjata spiritualnya dan segera keluar. Setelah memperoleh senjata spiritual, secara alamnya ia harus membagikannya agar para siswa dapat berlatih dan menggunakannya secara maksimal. Jika tidak, kebaikan Feng Hao akan sia-sia. Feng Hao tidak menyapa siapapun. Dia berjalan keluar halaman sendirian dan menuju ke rumah judi keluarga Zhuang. Namun, ia melihat rumah judi itu dikerumuni banyak orang. Bahkan jalanannya terlalu kecil untuk dilewatinya. Mengerutkan alisnya, dia berjalan ke arahnya. Apa yang sedang dilakukan keluarga Zhuang? Mengapa mereka tidak membuka pintu? Jangan bilang mereka takut. Sulit untuk mengatakannya. Itu mungkin saja. Cek-cek, aku tidak menyangka keluarga Zhuang sebesar itu begitu tidak tahu malu. Jika itu masalahnya, pemuda itu benar-benar seanir rumor yang beredar. Kalau tidak, mengapa keluarga Zhuang takut padanya? Begitu dia mendekat, kata-kata ini masuk ke telinganya. Feng Hao tercengang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah beberapa konfirmasi, dia memastikan bahwa keluarga Zhuang memang tidak tahu malu. Berengsek, mereka tidak membuka pintu. 288. Meskipun dia merasa lucu bahwa keluarga Zhuang bertindak tanpa malu-malu, Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Hancurkan tokonya. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Iya, keluarga Zhuang tidak mampu menanggung kerugian jika mereka terus beroperasi. Dibandingkan bangkrut, menutup toko dan bertindak tanpa malu-malu memang merupakan pilihan terbaik. Ini berarti keluarga Zhuang cukup pintar. Meninggalkan gerbong untuk melindungi sang jenderal juga masuk akal. Meski kehilangan muka, namun bisa melindungi aset keluarga. Hah, saya harap Anda tidak datang dan memprovokasi saya lagi. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan melirik papan nama berlapis emas itu lagi. Dia menyipitkan matanya dan berbalik untuk pergi. Selama beberapa hari berikutnya, kasino keluarga Zhuang tidak dibuka untuk bisnis. Setiap kali ada kerumunan, mereka hanya akan pergi setelah mengumpat. Kali ini, keluarga Zhuang tidak hanya kehilangan muka, tetapi bisnis mereka di masa depan juga akan anjlok. Mereka tidak akan mampu mempertahankan gelar mereka sebagai salah satu dari sepuluh besar. Ketika Feng Hao kembali, para siswa di halaman semuanya memegang senjata spiritual dan bertarung satu sama lain. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Siapa yang tidak menginginkan senjata roh? Ada kurang dari 20 senjata spiritual di seluruh kerajaan Silan, dan kebanyakan dari mereka adalah senjata biasa. Hanya ada beberapa senjata spiritual tingkat rendah, dan hanya ahli alam marsial leluhur yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Tapi sekarang, Feng Hao mengeluarkan lebih dari sepuluh senjata spiritual kelas bawah dan kelas menengah sekaligus. Keterkejutan Hua Yunlong bisa dibayangkan. Ketika senjata spiritual dibagikan, para siswa merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Mereka tidak percaya sama sekali. Namun ketika mereka mengetahui bahwa itu diberikan oleh Feng Hao, mereka merasa lega. Dalam hati mereka, Feng Hao sudah maha kuasa. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, itu masih dalam batas normal. Adapun Yunying, dia tidak berbicara lama setelah menerima senjata spiritual. Ekspresinya sangat suram. Hua Yunlong tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Melihat Feng Hao telah kembali, para siswa berhenti dan memandang Feng Hao dengan rasa terima kasih. He he, tidak apa-apa, ini semua demi kejayaan kerajaan. Feng Hao tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Saudara Hao, Wan Xin dan Joan of Arc datang menyambutnya. Kasih sayang di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Saudara Hao, di mana bola kecilnya? Joan of Arc menarik lengan baju Feng Hao dan mengguncangnya. Sepasang matanya yang berair melembutkan hati Feng Hao. Oleh karena itu, bola kecil dihianati lagi. Joan of Arc berlari ke halaman belakang dengan little ball di pelukannya. Namun, Wan Xin masih berdiri di sana. Ada apa? Xin Er. Melihat kerutan di wajah gadis itu, Feng Hao bertanya dengan bingung. Saudara Hao, Wan Xin menggigit bibirnya dan sepertinya berada dalam dilema. Bodoh, adakah yang tidak bisa kamu katakan? Feng Hao dengan hati-hati memegangi wajah cantik gadis itu. Suaranya lembut dan penuh cinta. Sikap intim seperti itu menyebabkan wajah cantik wanita muda itu ditutupi lapisan merah tipis. Seperti terate es yang tiba-tiba mekar, keindahannya tak tertandingi, menyebabkan Feng Hao langsung tenggelam ke dalamnya. Napasnya juga menjadi sedikit tergesa-gesa. Saudara Hao, mendengar tawa itu, gadis itu menjadi sangat pemalus sehingga dia menjauhkan diri dari laki-laki itu dan memutar matanya ke arahnya. He he. Feng Hao menggaruk kepalanya, merasa sangat bangga. Saudara Hao, apakah kamu masih memiliki senjata spiritual es? Wansin bertanya setelah ragu-ragu beberapa saat. Ini. Mendengar ini, Feng Hao mengerutkan kening. Melihat kepanikan gadis itu, dia tersenyum. Tentu saja. Benar-benar. Mata Wansin berbinar dan dia menatapnya dengan harapan. Ambil. Dengan membalikan tangannya, pedang panjang yang dingin dan padat muncul di tangannya. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis muda itu telah merebutnya darinya. Terima kasih, Saudara Hao. Wansin menyipitkan matanya dan buru-buru berlari ke halaman belakang sambil membawa pedang. Jelas sekali, dia akan memberikan harta itu kepada Yun Ying. He he. Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia berjalan ke kamarnya. Kebenciannya pada Yun Ying telah hilang tanpa jejak. Kesalahannya yang tidak disengaja hampir mendorong keluarga Feng ke ambang kepunahan. Namun, hal itu juga membuat Feng Hao memahami prinsip hidup. Orang tidak hidup demi kehidupan. Jika mereka tidak memiliki martabat, itu lebih buruk daripada kematian. Ini juga berkat Yun Ying. Dialah alasan mengapa dia memutuskan untuk menempuh jalan ini. Mungkin itu jalan buntu, tapi itu memungkinkan dia menemukan martabatnya. Tindakannya saat ini tidak diragukan lagi merupakan pesan kepada Yun Ying, Feng Hao telah memaafkannya. Tidak banyak waktu tersisa. Saat ini, Feng Hao mengeluarkan beberapa ratus kristal bela diri dan memberikannya kepada kedua gadis itu. Dia mengambil seribu dan memberikannya kepada Hua Yunlong untuk dibagikan. Sulit untuk menerimanya, tetapi ketika dia memikirkan kemampuan yang ditunjukkan Feng Hao hari itu, Hua Yunlong dengan senang hati menerimanya. Dia tidak salah. Pemuda ini adalah bintang keberuntungan kerajaan. Di sisa waktu, selain menemani kedua gadis itu, Feng Hao menghabiskan sisa waktunya menyempurnakan kristal bela diri. Fisiknya telah mencapai puncak alam Marsial Spirit. Oleh karena itu, dia tidak takut fisiknya tidak mampu menahannya. Setelah menghabiskan sekitar 2000 kristal bela diri, dia akhirnya menyentuh ambang puncak alam roh bela diri. Hanya anak hilang seperti dia yang mampu menghabiskan uang sebanyak itu. Kompetisi besar internasional akhirnya tiba. Seluruh kota kekaisaran telah penuh sesak hingga setetes air pun tidak dapat menetes. Di dalam dan di luar, ada orang-orang dari berbagai penjuru. Kompetisi akbar yang hanya terjadi 10 tahun sekali memang jarang terjadi. Fiuh! Saat matahari terbit, Feng Hao, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, membuka matanya. Api ungu di matanya perlahan surut. Kompetisi akbar telah dimulai. Mendengar suara yang datang dari luar, sudut mulutnya melengkung. Dia turun dari tempat tidur, mandi, berganti pakaian menjadi jubah hijau yang bersih dan rapi, lalu berjalan keluar. Saudara Hao. Begitu dia keluar, kedua gadis itu datang untuk menyambutnya. Haha, santai saja. Melihat ekspresi gugup di wajah kedua gadis itu, Feng Hao terkekeh. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, mengerti. Karena kedua gadis itu tidaklah rendah. Wan Xin sudah berada di puncak alam roh bela diri. Dia memiliki atribut S, yang memberinya keuntungan. Sekarang dia memiliki senjata roh bermutu tinggi, dia bahkan bisa bertarung melawan ahli alam marsial leluhur. Joan of Arc juga memiliki kualifikasi tersebut. Ini adalah sesuatu yang bahkan Feng Hao tidak duga. Fisik gadis itu terlalu istimewa. Dia tidak memiliki atribut, tapi dia benar-benar bisa mencapai tingkat tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Namun, ini adalah hal yang bagus. Kalau dipikir-pikir, ketika Joan of Arc menjadi seorang seniman bela diri, level asal bela dirinya masih normal. Namun, ketika dia menjadi seorang master bela diri, ia berevolusi menjadi tingkat rendah tanpa alasan, kemudian menjadi grandmaster bela diri agung, tingkat menengah, dan sekarang telah mencapai tingkat yang sama dengan kekuatan kristal ganjil. Fisik yang aneh sungguh menakutkan. Jika dia terus maju, itu akan sangat buruk. Mungkin itu fisik spesial lainnya. Kemurnian asal bela diri dapat secara langsung mempengaruhi pencapaian masa depan seseorang dan kecepatan kemajuannya. Sungguh menakutkan bagi Joan of Arc untuk memiliki fisik seperti itu. Dalam hal ini, Feng Hao menyimpan keraguan di dalam hatinya. Dia ingin menunggu penatua Feng bangun sebelum bertanya. Orang tua itu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mungkin dia akan mengetahui keberadaan fisik ini. 289 Di bawah pidato motivasi Hua Yunlong, semua siswa bersemangat. Kesebelas dari mereka berjalan menuju tempat kompetisi. Sepanjang jalan, ada jalan khusus. Kalau tidak, akan sulit untuk masuk. Di depan mereka ada tempat kompetisi besar. Ukurannya sebanding dengan kota besar. Biasanya, ini adalah arena duel kota Kekaisaran. Tapi sekarang, tempat itu menjadi tempat kompetisi internasional. Ada banyak stand tinggi di sekelilingnya. Di sisi timur terdapat mimbar. Itu sangat tinggi sehingga orang dapat dengan mudah melihat setiap sudut tempat tersebut dari mimbar. Di tengah venue terdapat banyak arena yang luas. Jumlahnya sekitar seribu, tersusun rapi dalam sepuluh baris. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Saat ini, venue sudah penuh sesak dengan orang. Penonton tidak bisa duduk, kalaupun ingin berdiri, mereka hanya bisa berdiri dengan satu kaki. Meski ramai, namun semua tetap antusias. Ketika Feng Hao dan yang lainnya memasuki tempat tersebut melalui lorong khusus, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan itu. Lautan manusia di depan mereka pasti berjumlah ratusan ribu, bahkan jutaan. Adegan seperti itu menyebabkan mereka tanpa sadar merasa sedikit bersalah. Ekspresi mereka dipenuhi kepanikan dan kegelisahan. Mereka bukan satu-satunya yang berada dalam situasi seperti itu. Murid-murid dari kerajaan lain tidak jauh berbeda. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan merasa gugup. Tentu saja ada pengecualian. Ekspresi Feng Hao dan Yun Ying tidak berubah. Ikuti aku. Hua Yunlong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memanggil mereka dan berjalan menuju area yang ditentukan. Tepatnya ada sebelas kursi, tidak lebih, tidak kurang. Setelah duduk, Feng Hao mulai mencerahkan kedua gadis itu. Dengan usahanya yang tak henti-hentinya, kedua gadis itu akhirnya tersenyum. Hai, bukankah ini Hua Yunlong dari kerajaan Silan? Sebuah suara yang agak menggoda terdengar. Mendengar suara ini, wajah Hua Yunlong langsung tenggelam. Semua orang mengerutkan kening dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang lelaki tua dengan wajah bersinar berjalan bersama sekelompok sepuluh pemuda. Melirik Feng Hao dan yang lainnya, tatapan lelaki tua itu hanya tertuju pada Yunying sejenak. Senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Cek-cek, Hua Yunlong, bukankah kerajaan Silanmu terlalu miskin? Dalam sepuluh tahun, Anda hanya berhasil menumbuhkan dua ahli alam marsial leluhur. Tampaknya kerajaan Silan sedang mengalami kemunduran. Kata-katanya langsung menimbulkan permusuhan di antara para siswa. Bukankah dia di sini untuk berkelahi? Feng Hao menghibur kedua gadis itu. Dia melirik ke sepuluh pemuda di belakang lelaki tua itu dan sudut bibirnya membentuk senyuman lucu. Itu benar. Berdasarkan tingkat kultivasi mereka, empat dari sepuluh pemuda telah maju ke alam leluhur seni bela diri. Selanjutnya, salah satu dari mereka telah mencapai puncak alam leluhur seni bela diri. Kekuatan keseluruhan seperti ini sudah tidak rendah. Terlebih lagi, jika bukan karena keberadaan monster seperti Feng Hao, kekuatan keseluruhan kerajaan kabut barat jauh lebih rendah daripada mereka. Huh. Hua Yunlong tidak marah. Sebaliknya, dia mencibir, Cetua, kerajaan si Yunmu tidak lebih baik. Nama orang tua ini adalah Ceyhan. Dia adalah tokoh penting di kerajaan West Cloud yang bertetangga dengan kerajaan West Cloud. Statusnya juga dekan akademi. Awalnya, kerajaan awan barat jauh lebih tinggi daripada kerajaan awan barat dan dianggap sebagai kerajaan kelas menengah ke atas. Namun, sekarang Hua Yunlong memiliki kepercayaan diri. Dia tidak memberikan wajah apapun pada Ceyhan. Heh. Ceyhan terkejut. Ia tidak menyangka orang yang sebelumnya ia penindasan akan berani mengejeknya. Dia mendengus dingin dan wajahnya menjadi gelap. Tidak lebih baik. Beraninya kamu mengatakan itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Para siswa kerajaan Si Yun semuanya menunjukkan ekspresi jijik. Lagi pula, membandingkan Silan dan Si Yun, apakah itu kekuatan kerajaan atau kelompok saat ini, siapapun dengan pandangan yang tajam dapat melihat bahwa kerajaan Si Yun jauh lebih kuat. Namun, melihat Hua Yunlong tidak lagi memperhatikannya, Ceyhan mengayunkan lengan bajunya dengan marah dan duduk di kursi tidak jauh dari situ. Awalnya, kerajaan tetangga akan mengalami beberapa konflik dan tidak mungkin mereka hidup damai. Oleh karena itu, Ceyhan sengaja datang menyerang Hua Yunlong. Ini juga masuk akal. Hah! Melihat dia pergi dengan marah, Hua Yunlong menyeringai, seolah dia sangat bahagia. Setelah ditindas selama bertahun-tahun, dia akhirnya menanggungnya. Para siswanya juga sama, karena mereka telah menemukan pilar mereka, Feng Hao. Mereka percaya bahwa pemuda ini pasti akan menciptakan keajaiban. Di pagi hari, matahari terbit ke langit. Setelah bunyi lonceng yang keras, suara penonton perlahan menghilang. Kemudian, orang-orang dari dinasti emas yang menyesal berjalan ke platform yang tinggi. Pria yang duduk di tengah berusia sekitar 50 tahun. Dia mempunyai penampilan yang mengesankan. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia telah menerobos ke alam marsial leluhur. Dia adalah kaisar dari dinasti emas yang menyesal, Xuanyu. Salam, yang mulia. Suara besar itu seperti lautan badai. Gelombang suara bergulung dan mengguncang sembilan langit. Umatku, hilangkan formalitasnya. Suara kuat Xuanyu menyebar ke seluruh penonton. Dia berdiri dan sedikit menekan tangannya ke bawah. Kompetisi besar seluruh negara diadakan setiap 10 tahun sekali. Saya sangat puas melihat acara akbar hari ini. Dia berkata dengan santai, suaranya jelas dan semua orang bisa mendengarnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk meningkatkan sumber daya setiap kerajaan sebesar 10% setiap tahun. Terima kasih, yang mulia. Orang-orang dari berbagai kerajaan sangat gembira. Jelas sekali bahwa 10% ini bukanlah jumlah yang kecil. Setelah itu, Xuanyu mengucapkan banyak kata-kata sopan, menyebabkan gairah pria dan wanita muda itu melonjak dan darah mereka mendidih. Mereka hanya berharap segera naik ring dan membantai beberapa putaran sebelum berhenti. Selanjutnya, saya umumkan bahwa kompetisi besar seluruh negara ke-1340 telah resmi dimulai. Begitu dia mengatakan itu, penonton langsung heboh. Ini baru tahap pertama, yaitu perlombaan peringkat. Sebuah kerajaan dengan pangkat pasti memiliki panggungnya sendiri. Dalam 10 ronde, mempertahankan panggung akan dianggap sebagai jaminan. Jika seseorang ingin meningkatkan peringkatnya, mereka harus menantang kerajaan dengan peringkat lebih tinggi. Dalam sekejap, semua penonton mulai bergerak. Hantu tua Hua Cahan memimpin sekelompok pemuda dan bergegas dengan agresif. Dia berdiri di depan Hua Yunlong dengan senyum dingin di wajahnya. Apakah kamu berani menantangku? Kenapa tidak? Hua Yunlong berdiri dengan wajah penuh senyuman. Dia sama sekali tidak takut padanya. Anda Cahan tertegun dan menatapnya dengan heran. Awalnya, Cahan hanya berencana mempermalukan Hua Yunlong. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Hua Yunlong akan menyetujuinya begitu saja. Sangat bagus. Sudut mulut Cahan bergerak-gerak. Dia tersenyum sinis dan mengejek. Namun, kerajaan kabut baratmu hanyalah kerajaan tingkat rendah. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. He he, datang lagi ketika Anda memenuhi syarat. 290. Kata-kata Cahan kasar, tapi itulah kebenarannya. Bagaimanapun, ada perbedaan dua nilai antara kedua negara. Dengan kata lain, mereka harus mengalahkan kerajaan kelas menengah sebelum mereka bisa menantang kerajaan lainnya. Setelah Cahan dan yang lainnya pergi, Hua Yunlong memasang ekspresi serius dan memasang ekspresi serius. Sambil mengalihkan pandangannya ke sepuluh pemuda, dia berkata, kalian semua baru saja mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Wajah para siswa tidak terlihat bagus. Bagaimanapun, mereka masih muda dan penuh semangat. Diejek seperti itu, api berkobar muncul di hati mereka. Di kerajaan, di akademi, mereka semua jenius. Kesombongan mereka mutlak, mereka punya harga diri sendiri. Di intimidasi seperti ini, mereka tidak dapat menelan kemarahan ini tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Jika kamu lemah, kamu akan diintimidasi. Hua Yunlong berkata dengan suara rendah. Jika kamu tidak ingin ditindas, maka kamu harus kuat. Melihat para pemuda itu semua geram dan penuh semangat juang, tidak lagi panik seperti dulu, ujung mulutnya melengkung. Apakah kamu ingin mendapatkan kembali martabatmu? Iya. Para siswa berkata serempak, suara mereka nyaring dan jelas. Mereka sombong. Jika mereka ditampar, mereka pasti akan membalas budi. Bahkan jika mereka bertarung sampai kepala mereka berdarah, atau bahkan mati di tempat, mereka tidak akan ragu. Sangat bagus. Ekspresi Hua Yunlong melembut, dan dia berkata, saat ini, kerajaan kabut barat kita hanyalah kerajaan kelas menengah dan kelas rendah. Jadi, kita perlu menantang kerajaan kelas menengah terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa menantang kerajaan awan barat. Ini adalah kebenarannya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Aku akan memilih nomorku. Setelah mengatakan itu, Hua Yunlong berjalan menuju area di mana nomor tersebut dipilih. Dia tidak merinci kerajaan mana itu. Jadi, dia hanya memilih nomornya secara acak dan memilih nomor mana yang dia pilih. Duduk. Feng Hao tersenyum, menarik kedua gadis itu, dan duduk kembali. Meskipun kerajaan awan barat memiliki empat wuzong, dia tidak mempedulikan mereka sama sekali. Target dan ancamannya adalah monster-monster itu. Setelah sekitar satu jam, Hua Yunlong berjalan kembali. Arena nomor 310, kerajaan Yu Yue. Dia mengeluarkan sebatang bambu dan membacanya dengan suara keras. Kemudian, ia memimpin masa menuju arena nomor 310. Pihak lain adalah kerajaan tingkat menengah, jadi kekuatan mereka secara alami tidak akan lebih lemah dari kerajaan kabut barat. Ada tiga grandmaster seni bela diri, enam di puncak alam roh seni bela diri, dan satu di tingkat menengah alam roh seni bela diri. Mereka memang lebih kuat dari mereka. Ketika Hua Yunlong menyerahkan lot bambu itu kepada pihak lain, lelaki tua itu melirik Feng Hao dan yang lainnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu yakin ingin menantang kami? Dia agak sombong. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan mereka pada awalnya lebih tinggi dari sisi ini. Tentu saja. Sikap buruk lelaki tua itu bisa dimengerti. Hua Yunlong tidak marah. Dia menganggup dan membenarkannya. Izinkan saya. Di sisi lain, seorang pria berotot tampak menonjol. Ya. Orang tua itu menganggup dan melompat ke arena. Seluruh tubuhnya melonjak karena Marsial Yuan, yang sangat ganas dan mengerikan. Dengan wajah putih kemerahan yang mempesona, dia berteriak, siapa yang berani muncul? Tria ini memiliki atribut logam dan kemampuannya berada di alam jeroan pertama dari Grandmaster Seni Bela Diri. Izinkan saya. Wu Zhong yang kotor di antara siswa Feng Yue melompat. Dia adalah Grandmaster Seni Bela Diri lainnya selain Yun Ying. Namanya Lu Yuan, dan dia telah terpilih sebagai tetua halaman dalam. Keduanya adalah Grandmaster Seni Bela Diri tingkat pertama. Selain itu, mereka berdua adalah praktisi Seni Bela Diri kuno. Unsur logam versus unsur api, perbedaannya tidak terlalu besar. Mereka berimbang. Pada akhirnya, Lu Yuan harus mengeluarkan pedang panjang senjata spiritual kelas menengahnya untuk menang. Bagus sekali. Para siswa Feng Yue secara alami bersorak. Namun, mereka juga tahu bahwa Lu Yuan menang dengan mudah karena dia memiliki keuntungan besar dalam hal senjata spiritual. Iya. Hua Yunlong juga mengelus janggutnya dan mengangguk terus-menerus, matanya menyipit. Setelah itu, Lu Yuan menang lagi. Dengan cara ini, kerajaan Yue telah melenyapkan dua Grandmaster Seni Bela Diri. Senjata spiritual kelas menengah. Kamu mampu berinvestasi di dalamnya. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pedang panjang senjata spiritual kelas menengah dan menyerahkannya kepada Grandmaster Seni Bela Diri terakhir. Setelah satu putaran pertempuran, Lu Yuan masih dikalahkan. Dia tampak sedikit putus asa. Awalnya, dia ingin menggunakan senjata spiritual kelas menengah ini untuk membunuh lawannya sendirian. Namun, surga tidak mengabulkan keinginannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagus sekali. Feng Hao menepuk pundaknya dan mengeluarkan Marsial Crystal, menyerahkannya padanya. Pulihkan dengan baik, akan ada pertempuran yang sulit nanti. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Wajah Lu Yuan penuh kegembiraan. Dia tidak berdiri pada upacara dan mengambil Marsial Crystal dan mulai menyempurnakannya. Setelah kejadian disarang perjudian keluarga Zhuang, dia tahu bahwa pemuda ini pasti tidak kekurangan Crystal Bela Diri. Hua Yunlong juga sengaja melatih siswa baru ini. Setelah Yun Ying mengalahkan Grandmaster Seni Bela Diri, dia mengirimkan siswanya satu per satu untuk bergiliran. Jangan bilang kalian menggunakan seluruh kekuatan suatu negara. Melihat setiap siswa Feng Yue memegang senjata spiritual, lelaki tua itu tertawa getir. He he. Hua Yunlong tertawa, tidak menyangkalnya. Kalau dipikir-pikir, Feng Hao memang kartu truth terakhir. Bahkan menggunakannya berarti dia sudah berusaha sekuat tenaga. Pergi. Menepuk tangan Wansin, Feng Hao memberinya tatapan memberi semangat. Begitu sampai di atas panggung, Wansin sedikit gugup pada awalnya. Setelah bertarung beberapa saat, dia menjadi tenang. Pada akhirnya, dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan lawannya. Dia menang. Itu adalah kemenangan yang mudah. Namun, mereka tidak kalah secara tidak adil. Hanya kerajaan tingkat tinggi yang dapat memiliki senjata spiritual lengkap. Namun, dengan kekuatan kerajaan Yuyue, mereka bisa memenangkan kembali senjata spiritual kelas menengah mereka di arena lain. Setelah menang, di bawah kesaksian pejabat, senjata spiritual kerajaan silan diubah menjadi kelas menengah, dan senjata Yuyue diturunkan ke kelas rendah. Sudah waktunya menagi utangnya. Setelah mendaftar untuk menantang kerajaan Si Yun, wajah Hua Yunlong menjadi dingin. Dia memimpin sekelompok orang menuju arena kerajaan Si Yun. Dia baru saja mengalahkan kerajaan kelas menengah. Ceyhan merasa bangga saat melihat sekelompok orang pembunuh bergegas ke arahnya. Pada saat itu, rasa bangga di wajahnya menjadi dingin. Apa? Apakah Anda memiliki kualifikasi sekarang? Melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa sebuah tantangan akan datang. Ceyhan tertawa dingin, wajahnya penuh penghinaan. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Di arena, Wu Jing tidak diizinkan pulih. Empat lawan dua, mudah untuk membayangkan bahwa mereka akan berlarut-larut. Terima tantangannya. Hua Yunlong tidak membuang waktu bersamanya dan langsung melemparkan tongkat kayu itu padanya. Sangat bagus. Ceyhan dengan dingin memelototinya, lalu menoleh ke seorang pria berusia dua puluhan dan menginstruksikan, pergilah. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Tentu saja. Pria itu menegakkan punggungnya, tampak agak sombong. Tatapannya menyapu sepuluh orang dari Akademi Win Moon, wajahnya penuh penghinaan. Dia sudah berada di puncak alam Jeroan pertama. Dari segi dunia nyata, dia telah melampaui orang-orang dari Akademi Win Moon.